Halo Pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah Pemirsa, kali ini channel Anang Afra ingin bertemu dengan seorang penjual apa ini Pemirsa? Saya belum tahu, karena ini keliling, saya panggil ke sini, saya mau beli, tetapi ini jualan apa? Saya juga belum tahu. Daripada Pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti perjalanan saya bertemu seorang pedagang keliling. Baiklah Pemirsa, saya ingin berkenalan dengan Mas Siapa ini? Maaf Mas, mengganggu Mas. Nama saya Mas Mokhojensi. Ini dari channel Anang Afra ingin bertanya-tanya, Mas ini jual apa Mas? Ini namanya tahu crispy. Tahu crispy, seperti apa Mas tahunya? Untung. Oh ini seperti ini tahunya ya Mas, wah mantep banget ini wujan-wujan makan tahu crispy. Mas, mulai jualan tahu crispy itu mulai kapan Mas? Sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, luar biasa. Jualnya kemana saja Mas? Biasanya di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah? Karena ini sekolahan libur jadinya keliling. Oh jadinya keliling. Iya, biasanya nggak pernah keliling. Biasanya nggak pernah keliling. Biasanya mangkal lu saja Mas? Mangkal selah-sekolah. Mas, ini bahannya yang dibuat apa saja Mas? Ini yang dibuat tahu putih. Tahu apa? Dal putih. Iya. Lalu? Sama kagasit tepung. Iya. Terus nanti bumbunya tergantung selera mentah bumbu apa gitu. Oh bumbunya selera ya Mas? Iya, sama pedas, sama manis, sama asin gitu. Mas, ini sudah jadi seperti ini kalau ada yang beli digorengkan dulu Mas? Kalau ini sudah jadi. Ini sudah jadi ya? Sudah jadi. Sudah jadi, ini berarti siap dimakan ya? Siap dimakan, siap disajikan ini. Oh siap disajikan. Silahkan Mas ini. Ini bumbunya apa ini? Ini adik ini jual ini. Ini ada bumbu apa saja Mas? Ini bumbu apa Mas? Bumbu baladu, manis, asin, sama merdang. Bumbu baladu, manis, asin, sama pedas. Mas, setiap harinya itu menghabiskan berapa kilo Mas? Kalau tahu itu nggak kilon ya? Kalau tahu itu papanan. Oh papanan? Iya. Berapa papan Mas? Kalau papannya beda-beda ya? Iya. Ya kalau di saya itu papan gede itu sekitar dua papan. Berapa potong? Banyak mas. Banyak? Ini penuh ini banyak. Oh jenang tahunya beli beli atau mau buat sendiri Mas? Oh tahunya beli si pabrik. Di rumah ada pak. Oh beli si pabrik. Mas, susah senangnya menjadi penjual tahu crispy keliling itu apa Mas? Kalau... Senangnya apa Mas? Senangnya. Kalau senangnya bisa lihat jalan-jalan, jalan-jalan. Iya. Pemadang-pemadangan. Iya betul. Iya. Kalau susahnya kalau musim hujan kayak gini, kalau keliling. Musim hujan seperti ini susah Mas? Iya karena hujannya kalau hujannya udah enak. Kalau hujannya terus susah. Ada yang ada orangnya nggak di rumah. Ada yang tidur. Oh tapi padahal kalau hujan-jan makan tahu seperti ini nikmat sekali ya Pemirsa. Oh ya oh ini ada yang beli lagi. Silahkan Mas. Di ladang hidup Mas. Ini Masnya ini baru apa Mas? Baru goreng ya Mas? Kalau satu hari itu habis berapa liter minyak Mas? Kalau sehari kalau seberapa-apa itu kira-kira habis tiga liter. Tiga liter itu satu hari. Ini Mas maaf saya mau tanya. Itu Mas untuk keuntungannya satu hari itu berapa Mas menjual tahu biskini Mas? Keuntungannya kalau habis ya habis separuh. Kalau dapat uang tiga itu sudah 150. 150? Iya. Kalau berarti modalnya 150 hasilnya 150? Iya. Kalau modalnya 150 hasilnya harus di atas 250 lebih. Kalau di atas rata-rata modalnya berapa Mas? Kalau rata-rata modal 150. 150? Iya. Nah nanti keuntungannya 150 juga? Harus dapat uang 300? Iya harus dapat uang 300. Karena ya kalau enggak ya 100-150. Berarti otomatis satu hari di atas 100 ya Mas? Mas sudah berkeluar gak belum Mas? Sudah. Sudah cukup Mas untuk keluar gak Mas? Satu hari 100 itu? Sudah cukup ya? Enggak mas di masanya soal kebutuhan kadang lebih dari itu. Kadang lebih kadang kurang ya Mas? Iya. Ya udah Mas. Gimana? Sekitar rata-rata 100. Kata-rata 100 itu sudah luar biasa Mas. Satu hari 100 itu Mas. Ya udah Mas saya mau pesen Mas. Saya mau beli 10 ribu ya Mas. Iya. Ini gak usah pakai rasa-rasa Mas. Saya yang original saja. Original sama rasa itu bedanya apa Mas? Kalau original itu setahu goreng gini aja kalau... Tapi sudah enak atau Mas? Sudah enak. Iya itu kadang-kadang tergantung selera. Kadang-kadang tergantung selera. Iya tergantung selera. Kalau yang diguguin ya diguguin kalau yang original doang ya. Enggak kasih buah apa-apa. Oh iya. Tapi udah enak belajar. Terima kasih Mas telah wawancara dengan channel Anang Afra. Channel Anang Afra hanya bisa berdoa Mas. Dan dengan di paling isiat selalu ya Mas. Amin. Jualannya laris ya Mas. Mas bekerja apa saja itu tidak masalah Mas. Yang penting apa Mas? Halal. Halal. Bagus. Silahkan Mas lanjutkan persoalanan. Jangan lupa saya diguguskan dulu ya Mas. Oke terima kasih Masnya. Pemirsa barusan saya wawancara dengan seorang penjual tahu crispy keliling. Ternyata penjual tahu crispy keliling itu hasilnya jangan disepelekan Pemirsa. Dalam satu hari dia bisa mendapatkan keuntungan setengah lebih. Misalnya modal 150 nanti bisa mendapatkan keuntungan 150 ribu. Tahunya itu ternyata juga enak sekali Pemirsa. Oke Pemirsa terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa di negeri kita ini. Dadah.